Intro Halo assalamualaikum kembali lagi di Markim Triva kali ini kakak akan membahas penilaian harian bahwa penyangga ya kimia kelas 11 kalian bisa buka buku intan pariwara saya akan bahas mulai dari nomor 1 disediakan larutan-larutan berikut pasangan larutan yang dapat membentuk penyangga syaratnya penyangga itu adalah penyangga asam berarti di dalamnya ada asam lemah dengan garamnya bersisa asam lemah dan garamnya berarti basa kuatnya habis jadi kalau dari asam lemah ditambah basa kuat menghasilkan garam dan air nanti yang bersisa itu hanya asam lemah dan garamnya basa kuatnya habis kalau penyangga basa ya basa lemah ditambah dengan asam kuat menghasilkan garam dan air nanti yang sisa siapa? yang sisa basa lemah dengan garamnya asam kuatnya habis begitu guys ya oke saya akan cek dulu NaOH ini adalah basa kuat berapa mol? rumusnya mol adalah M dikalikan V 25 dikalikan 0,1 itu 2,5 ya mili mol CH3COOH itu asam lemah 25 dikalikan 0,1 2,5 mili mol NH4OH itu adalah basa lemah 25 ml dikalikan 0,2 itu adalah 5 mili mol HCL itu adalah asam kuat ya berapa mol disini? 2,5 KOH itu adalah basa kuat 5 mili mol ya manakah yang membentuk penyangga? poin A 1 dan 2 1 itu apa? 1 itu basa kuat 2 itu apa? 2 adalah asam lemah boleh nih basa kuat ditambah asam lemah tapi dengan syarat asam lemahnya sisang basa kuatnya habis nah kita lihat basa kuatnya 2,5 mili mol asam lemahnya juga sama 2,5 mili mol artinya dua-duanya habis kalau dua-duanya habis maka ini akan membentuk hidrolisis garam bukan penyangga begitu ya guys oke saya akan bahas untuk poin B poin B adalah 1 dan 3 1 itu adalah basa kuat ya 2,5 mili mol 3 itu adalah basa lemah hal ini tidak bisa ya basa kuat dengan basa lemah itu bukan syarat penyangga poin C adalah 2 dan 4 2 apa? asam lemah ya 2,5 mili mol ditambah dengan 4 4 itu asam kuat tidak bisa ya asam lemah tambah asam kuat tidak bisa menghasilkan penyangga poin D 3 dan 4 basa lemah ya 3,5 mili mol 4nya itu apa? asam kuat asam kuat 2,5 mili mol betul ya nanti basa lemahnya sisa asam kuatnya habis ini habis maka poin D itu membentuk penyangga basa ya bersisa basa lemah dengan garamnya asam kuatnya habis oke jawabannya adalah D kita masuk ke soal nomor 2 sebanyak NH4OH 200 mili 0,4 M mempunyai pH 11 plus log 2 ditambahkan ke dalam HNO3 200 mili 0,2 M pH campurannya berapa? gitu ya NH4OH itu adalah basa lemah HNO3 itu adalah asam kuat nanti hasilnya apa D hasilnya itu adalah NH4NO3 plus H2O ini garamnya saya akan buat dulu mula-mula reaksi sisa ya berapa mol ini? 200 x 4 itu kan 800 ya maka ini 80 mili mol ini 400 maka ini 40 mili mol ya ini berarti habis ya biar habis kan saya kurangi 40 maka sini min berapa mbak? min 40 ya ini 40 maka sini plus ini dalam keadaan mula-mula belum berbentuk apa-apa ya plus 40 juga nah kayak gini ya oke berapa pH-nya? ini penyangga basa ya karena bersisa basa lemah dengan garamnya rumusnya itu adalah OH-min sama dengan KB dikalikan mol basa lemah di sini adalah NH4OH dibagi dengan mol asam konjugasinya asam konjugasinya adalah NH4 ya NH4 itu ada satu maka nanti garam dengan asam konjugasi molnya sama saya pakai NH4NO3 saja KB-nya berapa mbak? KB-nya belum ada ya tapi di soal ada ini nih deh NH4OH itu pH-nya 11 plus log 2 padahal NH4OH itu kan basa lemah ya maka rumusnya OH-min sama dengan akar KB dikali dengan M KB-nya gak tahu konsentrasinya NH4OH itu adalah 0,4 4 kali 10 pangkat min 1 OH-nya berapa mbak? kalau misalkan pH-nya 11 plus log 2 berarti kan POH sama dengan 14 dikurangi pH dikurangi 11 plus log 2 14 kurangi 11 itu kan 3 3 min log 2 maka OH-minya 2 kali 10 pangkat min 3 kedua ruang saya kuadratkan ya maka 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1 itulah nilai KB ya 4-nya hilang maka nanti nilai KB 1 kali 10 pangkat min 5 begitu saya masukkan ya 1 kali 10 pangkat min 5 mol basa lemahnya itu adalah 40 mol asam konjugasi lihatnya di garam itu juga 40 ya maka nanti POH-nya 5 TH-nya adalah 14 dikurangi POH POH-nya 5 ya 14 kurangi 5 9 begitu ya semoga kalian bisa memahami kita masuk nomor 3 jika sebanyak 0,8 gram kristal NaOH saya masukkan ada NaOH 0,8 gram ternyata MR-nya adalah 40 dimasukkan ke dalam HCOOH 300 mili 0,2 M KA-nya 4 kali 10 pangkat min 4 dihasilkan larutan bersifat apa oh gitu ya saya akan buat reaksinya menjadi HCOO Na plus H2O mula-mula reaksi sisa ya saya akan mencari dulu mol-nya ini rumusnya berarti gram dibagi dengan MR ya 0,8 dibagi dengan 40 itu adalah 0,02 mol ini berarti rumusnya M dikalikan P 300 dikalikan 0,2 itu adalah 60 tapi 60 mili mol ya saya bagi dengan 1000 agar menjadi mol maka ini 0,06 mol ya siapa yang habis yang habis ini karena lebih kecil nih biar habis kan saya kurangi 0,02 nah kayak gini berarti sini min berapa 1 per 1 kali 0,02 begitu ya oh iya dalam keadaan mula-mula produk belum kebentuk apa-apa ya maka nanti garamnya berapa molnya dari pembatas ya 1 per 1 dikali 0,02 0,02 nah karena larutan tersebut bersisa asam lemah dengan garamnya maka larutan tersebut membentuk penyangga ya maka ini salah penyangga penyangga apa nih penyangga asam rumusnya H plus sama dengan KA dikalikan mol asam lemah dibagi mol basah pun juga sih nya ya ya KA nya itu adalah 4 x 10 pangkat min 4 mol asam lemahnya itu 0,04 mol basah pun juga sih ya HCOO min itu ada 0,02 ya berarti sini 4 x 10 pangkat min 4 dikalikan 2 ya 8 x 10 pangkat min 4 maka nanti PH nya 4 min log 8 begitu guys jawabannya C nomor 4 untuk membuat larutan penyangga dengan PH 4 ya diketahui penyangga ternyata PH nya 4 ke dalam 100 ml larutan asam asetat CH3 COOH 100 ml 0,4 M harus ditambahkan natrium asetat berarti kan ada Na CH3 COO berapa gram oh iya ini berapa gram ini yang harus dimasukkan ya ini berarti suatu larutan yang di dalamnya ada asam lemah dengan garamnya maka ini tidak butuh mula-mula reaksi sisa karena senyawa ini larutan ini sudah dikatakan penyangga sudah dikatakan komponen penyangga asam lemah dengan garamnya oke penyangga apa penyangga asam rumusnya apa mbak rumusnya seperti ini H plus sama dengan KA dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basah konjugasinya ya H plusnya berapa oh ternyata membutuh penyangga dengan PH4 maka H plusnya 10 pangkat min 4 begitu KA nya berapa KA nya itu 1 x 10 pangkat min 5 mol asam lemahnya ini mol asam lemahnya ya m dikalikan v ya makanya adalah 40 mili mol saya akan buat mol ya maka 0,04 ya 0,04 mol ya saya akan masukkan ke perhitungan 0,04 mol nah setelah itu ketemulah molnya CH3 COO atau basah konjugasinya oke saya akan hitung kembali ini hilang sini sisa min 1 ya 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 maka nanti mol CH3 COO min sama dengan 0,1 ini kan bersisa 0,1 ya dikali dengan 0,04 maka 4 x 10 pangkat min 3 mol begitu ya nah terus kita lihat CH3 COO NA atau garamnya teriun menjadi apa CH3 COO min dan NA plus nah ini 4 x 10 pangkat min 3 itu baru molnya CH3 COO min berarti molnya CH3 COO NA berapa ya satu persatu dikali ini nah berarti molnya sama ya 4 x 10 pangkat min 3 mol berapa gramnya ya kita mencari gram itu rumusnya adalah mol dikali dengan MR nya 4 x 10 pangkat min 3 dikali dengan MR nya dihitung ya dek ya saya hitung dulu ya 12 x 2 itu 24 ya ditambah 3 ditambah 16 x 2 32 ditambah dengan NA itu 23 MR nya 82 D ya 82 x 4 itu adalah 328 328 dibagi 1000 ya 0,328 gitu semangat silahkan kalian ulang kembali ya semoga bisa dipahami jawabannya adalah B nomor 5 campuran larutan penyangga yang terbuat dari CH3 COOH ini adalah asam asetat ya asam lemah dan KOH 0,1M membentuk penyangga dengan PH 5 min log 2,5 jika KA nya adalah 1,5 log eh sorry 1,5 x 10 pangkat min 5 perbandingan volume asam asetat dan KOH ya ditanya VA banding VB nya ini berapa guys oke saya akan buat dulu reaksinya maka produknya adalah CH3COOK dan H2O nah ini kan volumenya masing-masing belum ada ya saya anggap ini adalah VA ini adalah VB mula-mula reaksi sisa gitu ya guys ya kita akan mencari mol rumusnya mol adalah M dikalikan V maka 0,3 VA 0,1 VB ya ternyata membentuk penyangga dengan PH 5 min log 2,5 kan PH asam ya maka penyangga asam karena penyangga asam maka basa kuatnya wajib habis biar habis dikurangi berapa mbak ya 0,1 PB begitu maka sini juga min 0,1 PB 0,3 VA min 0,1 PB maka sini plus 0,1 PB nah kayak gitu ya semuanya mengacu ke mol pembatas oke saya masukkan ke rumus penyangga eh maaf oke saya masukkan ke rumus penyangga A plus sama dengan KA dikalikan mol asam lemah ya dibagi dengan mol basa konjugasi lihatnya di garam CH3COO min H plusnya berapa ya mbak oh ternyata penyangganya 5 min log 2,5 maka H plusnya 2,5 kali 10 pangkat min 5 KA itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5 mol asam lemahnya adalah 0,3 VA min 0,1 VB ya mol basa konjugasinya itu adalah 0,1 VB kita hilangkan ini kita masing-masing bagi 0,5 ya 2,5 dibagi 0,5 itu adalah 5 1,5 dibagi dengan 0,5 itu adalah 3 nah ya oke saya pindah ruaskan ke sana saya kali 5 dikalikan 0,1 itu adalah 0,5 VB lalu kita kalikan pelangi ya jangan lupa ya 3 kalikan 0,3 3 dikali 0,1 maka menjadi 0,9 VA min 0,3 VB ya saya jadikan 1 ruas ini ke sana 0,5 ditambah 0,3 itu 0,8 VB disini 0,9 VA mintanya itu adalah VA banding VB ya maka VA-nya tetap disini VB-nya pindah ruas ke sana per VB maka nanti ini 0,8 nya tetap tinggal 0,9 nya ke bawah ya inilah perbandingan VA banding VB 8 banding 9 oke ya guys semoga bermanfaat saya bahas 5 soal terlebih dahulu untuk kalian belajar di rumah ya simak kembali video making perinfat lainnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati